Bupati Sarolangun Henry Zal bersama Forkompimda Kabupaten Sarolangun dan Kepala BPN Sarolangun melaksanakan gerakan masyarakat pemasangan tanda batas 1 juta patok batas bidang tanah secara serentak di seluruh Indonesia oleh Kementerian ATR BPN yang dilaksanakan di Desa Bernai Dalam, Kecamatan Sarolangun, Jumat 3 Februari 2023. Kegiatan ini juga tampak dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun, Kapolres Sarolangun, Dandim 0420 Sarko, Kajari Sarolangun, dan Kepala Pengadilan Negeri Sarolangun. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Sarolangun Henry Zal berserta Jejaran Forkompimda Sarolangun dan Kepala BPN Sarolangun melakukan pemasangan patok batas bidang tanah secara simbolis di Desa Bernai Dalam yang berlangsung dengan tertib dan lancar. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sarolangun mengatakan bahwa program pendaftaran tanah sistematif lengkap ini tentunya menjadi salah satu upaya dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga kegiatan ini harus didukung oleh masyarakat. Selain itu, Bupati Sarolangun meminta seluruh kepala desa dan para lurah agar dapat mendukung program ini. Program pemerintah pusar yang merupakan kesempatan bagi masyarakat, khususnya tanah-tanah sosial, misalnya tanah masjid, musholah, dan sekolah untuk dapat disertifikatkan. Sementara itu, Bupati Sarolangun Henry Zal beserta Jejerat Forkompibda Sarolangun dan Kepala BPN Sarolangun melakukan pemasangan patok batas bidang tanah secara simbolis di Desa Bernai Dalam yang berlangsung dengan tertib dan lancar.